Intro Salam Kasih Karunia, Damai Sejahtera selalu menyertai kita semua Bapak Ibu, Soal sekalian dalam pewahyuan tentang pengenalakan Kristus di minggu ini Marilah kita menikmati pencerahan yang ditulis oleh Rasul Paulus Kepada Jemaat di Galatia Di dalam kitab Galatia pasal 5 ayatnya yang ke-18 Disitu dikatakan bahwa Akan tetapi jikalau kamu memberi dirimu dipimpin oleh roh Maka kamu tidak hidup di bawah hukum Torah Kita hari-hari ini tentu tidak bisa menyangkali Karena ayat Alkitab pasal 5 ayat 18 tadi Terus diikuti dengan ayat 19 bahwa perbuatan daging telah nyata Dan digambarkan disitu yang nyata adalah perbuatan daging Bagaimana kita hidup padahal perbuatan-perbuatan daging itu juga nyata Nyata di dalam kehidupan kita, kehidupan pergaulan kita atau pekerjaan kita di dunia ini telah nyata Apa yang akan membuat yang nyata ini tidak bisa bekerja Karena pekerjaan-pekerjaan yang nyata daging itu kita berkata-kata membawa maut Terus sebabnya hari-hari ini kita hanya bisa mendapatkan kebenaran ini lewat pengenalan akan Kristus Yesus berkata adalah jikalau kamu memberi dirimu dipimpin oleh roh Nah bagaimana kita bisa dipimpin oleh roh Kalau roh Allah itu tidak diberikan bekerja di dalam hidup kita Atau kita tidak menyadari dalam hidup kita Firman Allah berkata bahwa roh yang ada dalam kita itu lebih besar daripada roh dalam dunia ini Mari kita hanya dibuat sadar bahwa roh Allah itu sudah di dalam kita Melalui kematian Yesus di kayu salib Melalui kedatangan Tuhan yang sudah mengubahkan yang tidak mungkin jadi mungkin Inilah roh Allah yang bekerja di dalam kita Dan kesadaran akan roh Allah yang bekerja inilah Yang akan mematikan semua perbuatan-perbuatan daging yang nyata Nah hari ini renungkanlah ini Tuhan tidak ada jauh di seberang lautan Tetapi menurut kolose fasal 1 Dia berkata rahasia yang besar itu dibukakan sekarang ini Yaitu Yesus ada di dalam hati kita Yesus ada di tengah-tengah kita Christ is enough Tuhan adalah kecukupan Renungkan ini Bapak Ibu Kita tidak perlu dirusaki, diintimidasi Dengan keadaan yang nyata Dagingan, hukum torat Tetapi kita angkat roh kudus Kita sadar roh kudus yang ada di dalam kita Christus yang ada di dalam kita Kalau Christus yang ada di dalam kita Everything ada di dalam Christus Selamat hari Minggu Biarlah roh kudus menyertai perjalanan hidup kita di Minggu Iberda ini Amin